Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Andi Gustriani Tempat tugas Emy al-Hijrah Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah SWT Baiklah hari ini kita akan belajar tema satu yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dan subtema dua yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia Pembelajaran hari ini diharapkan Satu, siswa mampu mengetahui contoh makanan yang bergizi Dua, siswa mampu mengelompokkan jenis makanan sesuai dengan kandungan gizinya Yang ketiga, siswa dapat mewarnai jenis makanan tersebut sesuai dengan warna aslinya Materi kita hari ini adalah makanan penting untuk kesehatan Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi Berikut adalah contoh makanan yang menyehatkan dan bergizi A. Makanan pokok, misalnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu B. Lauk pauk, misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi C. Sayur-sayuran, misalnya kangkung, bayam, wortel, dan buncis D. Buah-buahan, misalnya jeruk, apel, anggur, pisan, dan jambu E. Susu, misalnya susu sapi, dan susu kambing Makanan-makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air Karbohidrat terdapat pada makanan pokok Protein terdiri atas dua jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan Misalkan ikan, daging, susu, keju, dan telur Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumutumbuhan Misalkan tempe dan tahu Vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan Mineral banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu Jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik Nah, sekarang tugas kalian mengamati gambar Setelah mengamati, gambarlah jenis makanan tersebut Lalu mengelompokkannya berdasarkan kandungan gizinya Setelah kalian selesai mengerjakan, jawaban boleh dikirim melalui WA Selamat mengerjakan Kesimpulan materi pada hari ini adalah Makanan sangat penting untuk kesehatan tubuh kita Makanan bergizi mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air Makanan tersebut sangat berguna bagi kesehatan tubuh kita Cukup sekian pelajaran kita hari ini Lebih dangkurannya mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh